Selanjutnya dari Jepara, Panitia Pengawas Pemilihan dan Satpol PP Kabupaten Jepara menurunkan belasan baliho layanan masyarakat dari Paslon Petahana dalam Pilkada Jepara 2017. Penurunan baliho dilakukan lantaran Paslon Petahana dilarang menggunakan program kewenangan dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah. Belasan baliho iklan layanan masyarakat bergambar Paslon Petahana Pilkada Jepara ditertibkan Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli dengan Satpol PP Kabupaten Jepara Senin Sore. Penurunan baliho dilakukan karena didilai melanggar peraturan. Pelarangan gambar calon petahana tidak boleh dipasang di layanan iklan masyarakat. Baliho yang diturunkan berada di belasan titik Kabupaten Jepara yang sebagian besar terletak di pusat kota. Jika pelanggaran serupa masih terjadi, pasangan calon terpilih terancam dibatalkan keikut sertaannya dalam Pilkada 2017. Paslon yang menggunakan kewenangan program maupun anggaran daerah sejak penetapan pasangan terpilih hingga penetapan pasangan terpilih yang tetap ngeyel itu bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pilkada. Dalam Pilkada Jepara kali ini terdapat dua petahana bertarung dalam perebutan kursi Bupati Jepara. Mereka adalah Ahmad Marzuki Bupati Inkamen yang berpasangan dengan Dian Kristiandi, Ketua DPRD Jepara. Selain pasangan tersebut juga ada Subroto yang merupakan wakil Bupati Inkamen. Henry Agusta melaporkan untuk NET.